Intro Ya, jadi banyak dari teman-teman semuanya yang bertanya ataupun penasaran ya semenjak aku posting di Instagram, akhirnya kita mau share perjalanan randi melawan Carpenter Info Mawo Skin dan hari ini ya kita mau sharing ceritanya gitu karena di Instagram itu kan aku gak menjelaskan apa-apa terus kemarin paling di Youtube aku juga sempat sih dijelasin tentang kronologisnya seperti apa nah sekarang aku mungkin sama teman-teman media yang hadir disini pengen ngejelasin lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalkan masih ada kayaknya yang masih penasaran ataupun belum jelas gitu Mungkin bisa diceritain awal tahun tadi, berapa itu? jadi dari kejalanya dulu kali ya? iya, iya juara yang kamu tuh ingin ceritain iya, jadi waktu akhir kita tahu kejalanya itu bulan-bulan Oktober 2020 sebenarnya sih kalau kejalanya tuh gak ada yang berat atau yang obvious banget ya iya, waktu itu randi dari tahun 2019 iya, tahun 2019 iya, tahun 2019 tuh sempat training buat maraton nah terus tuh kalau malam dia suka merasa sesak gitu terus kebangun gitu, sampai harus duduk untuk kayak selama 30 menit untuk kayak ngambil nafas terus kan karena dia lagi latihan buat maraton gitu, lagi seneng lari lah kita gak tahu kalau misalkan, maksudnya gak kebayang gitu, itu sesuatu yang berbahaya atau apa kita pikir karena emang karena lagi banyak latihan lari aja gitu terus selain itu, paling pegel nah pegel juga ya, semua orang juga sering kan pegel-pegel jadi di tahun 2019 itu, sampai tahun 2020 ya kita gak ada suspek apa-apa sampai akhirnya di Oktober 2020 kemarin, randi tuh batuk, sebenernya batuknya batuknya gimana? lama, batuknya kayak sampai 3 minggu terus keras-keras banget, dari hari pertama juga udah keras banget gitu terus kita cobing gitu batuknya batuk lagi gitu terus karena masa pandemi kan, udah masuk masa pandemi jadi kita sering swab, dan swab PCR selalu negatif kita ke dokter THT juga terus dokter THT kasih antibiotik sampai dihabisin, tetep batuk terus gitu sampai akhirnya kita, eh dokter THT-nya bilang kalau udah gak ada gejala infeksi lagi nih terus sekali waktu, randi waktu itu batuk terus keluar darah, tapi gak bukan kayak muntah darah gitu cuma kayak keluar dahap, ada darah sedikit gitu akhirnya kita ke dokter paru di Ronsen baru disitu keliatan bahwa ada masa di rongga dadanya randi gitu terus dokter paru akhirnya menyarankan kita untuk CT scan kita CT scan dan baru jelas gitu, bener-bener ada masa di mediastinum atau di rongga dadanya randi masanya juga lumayan gede gitu ukurannya 92 x 55, ini dalam mili ya 92 x 55 mili, tebalnya 10 mili 10 centi 10 mili ya, tingginya 92 9,2 cm x 5,5 cm 9,2 cm x 5,5 cm kebalnya cuma 10 51 cm kebalnya oke oke iya, terus yaudah akhirnya kan udah ketahuan tuh masa tapi kan kita gak tahu ya masanya itu tuh sebenarnya apa sih apakah tumor jinak ataupun ini sesuatu keganasan terus walaupun tumor juga jenisnya apa gitu kan akhirnya harus dilakukan biopsi biopsinya itu digait juga pakai CT scan gitu karena kan didada terus itu kan banyak organ-organ vital jadi harus kayak digait pakai CT scan terus diambil dengan jarum gitu sampel, kalau namanya biopsi itu sampelnya cuma sedikit semal awalnya terdiagnosisnya dengan timoma timoma itu penanganannya adalah harus dioperasi operasinya itu harus dibuka dadanya jadi bedah toraks tapi dokter sudah bilang sih, maksudnya biopsi itu tidak representatif seluruh jaringan masa yang ada di dalam situ gitu, jadi kalau mau better diagnostik, mau tahu sebenarnya ini apa dia harus operasi kemudian masanya itu tuh di apa, di teliti lagi gitu, di taruh ke lab di patologi anatomi baru ketahuan itu tuh sebenarnya apa awalnya sih kita masih mencoba untuk memproses semua informasi ini terus kita juga cari tahu dulu siapa nih dokter di Jakarta yang terbaik yang bisa melakukan prosedur ini terus kita juga cari tahu sampai ke Singapura juga sih tapi karena pandemi kita gak bisa berangkat langsung akhirnya kayak cuman online doang konsultasi sama dokter di Singapura tentang timoma ini seperti apa penanganan terbaiknya kayak gimana apakah emang harus operasi atau mungkin bisa ada jalan lain dia sih bilang pokoknya semua dokter bicaranya sama gitu terbaiknya di Indonesia maupun dari Singapura pokoknya intinya harus dilakukan stenotomy ataupun bedah torak untuk ngeluarin masanya tersebut terus masanya itu harus diteriti lagi gitu kan harus diperiksa lagi sebenarnya apa kita butuh waktu juga sih waktu itu ya buat emang proses itu semua akhirnya sampai di Januari baru dilakukan operasi itu pun juga karena Randi udah mulai terganggu tuh batuknya udah makin gatel lagi gitu kan udah mati sesak terus pas kita city scan ulang masanya itu tuh udah membesar satu setengah kali lipat dari dua bulan sebelumnya gitu jadi yaudah emang the best way yaudah di operasi setelah operasi baru masanya itu diteliti di lab barulah ketahuan bahwa ternyata itu adalah kanker getah bening jenisnya lymphoma Hodgkin dan kalau stadiumnya dari PET scan baru ketahuan stadiumnya stadium 2 januari itu ya baru tahu ya iya januari januari itu baru baru 2 1 baru tahu itu tuh apa sebenarnya itu itu udah diangkat ya oh januari udah diangkat nah kemudian selanjutnya ada proses lagi yang bertanya kita segala macem itu untuk apa sih jadi ketika di operasi emm udah tahu gua gak pas di operasi tuh dokter bilang kalau kenapa kan jadi ketika di operasi emm pas tumornya diangkat ya dokternya tuh bilang gitu bahwa dia bilang gitu ke kita ke keluarga bahwa emm kalau yang saya lihat ini kayaknya karakteristiknya bukan diatimoma deh bukan kayak yang diatimosis awal gitu ini dokter yang mau operasi gitu terus dia bilang dan kami juga cuman bisa ngeluarin masanya itu tuh tumornya ini tuh cuman bisa kita operasi eh 80% doang bisa kita keluarin 20% nya itu gak bisa kita kita keluarin karena terlalu beresiko karena udah menempel di organnya randi terus udah menempel di emm saraf ada yang nempel di pemburu darah besar gitu jadinya dokter gak punya kemampuan untuk dan terlalu beresiko lah gitu untuk ngeluarin itu jadi ya makanya emm diteliti dulu tuh jenis tumornya apa kenapa emm gak kayak timoma gitu dan aku pun juga diinfokan gitu sama dokternya bahwa ada beberapa emm kemungkinan itu emm tumornya tuh apa gitu yang pertama kemungkinannya itu tadi timoma tapi udah stadium lanjut atau stadium akhir yang kedua linfoma 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 pun kan juga ada yang hodgkin ada yang non hodgkin yang ketiga kemungkinannya adalah emm mungkin kakak paru gitu makanya diperiksa di lab ternyata linfoma hodgkin dan kalo linfoma hodgkin itu penanganannya adalah dengan kemoterapi dan juga rejuisi ya saya sampai detik hari ini sudah penanganannya seperti apa untuk kan sudah dioperasi juga dan dalam artian rejuisi sudah sudah dalam penanganan dokter tadi kan sempat dibilang tidak ada masih harus observasi lagi gitu kan ya sekarang penanganannya seperti apa mungkin harus kemo dengan sebulan sekali atau dua bulan sekali atau seperti apa oke jadi setelah diketahui masanya itu apa itu bulan februari februari awal ya sekitar bulan februari lah baru tahu kemudian baru ditentukan kira-kira rencana penanganannya kan seperti apa tuh kalo untuk kasus linfoma hodgkin dengan kemoterapi berapa kali kemoterapinya itu bener-bener tergantung stadiumnya dan juga tergantung pasiennya gimana tubuhnya merespon terhadap kemo tersebut randi udah melewati 4 kali kemoterapi yang dilakukan per 2 minggu setelah setelah 4 kali kemoterapi di evaluasi lagi disiti scan lagi gimana respon tubuhnya terhadap kemo tersebut Alhamdulillah respon tubuhnya itu sangat baik gitu jadi tumornya itu ukurannya mengecil jadi dokter memutuskan 4 kali kemoterapi aja udah cukup kemudian sekarang randi lagi menjalankan radiasi terapi radiasi di radiasi itu rencananya sih 25 kali sekarang dia baru kamu berapa? ke 10 sekarang baru yang ke 10 nanti di radiasi ke 15 dia evaluasi lagi gimana responnya tapi sekarang sih plannya 25 kali dan harapannya sih dari kita berdua ya ini udah jadi pas terakhir dari treatmentnya lah setelah radiasi ini ya kita sangat-sangat berharap dan berdoa udah selesai gitu karena lymphoma Hodgkin ini kalau kata dokter sih salah satu jenis kanker yang curable yang bisa disembuhkan dan 85% pengidap lymphoma Hodgkin ini tuh bisa sembuh jadi kita berharap randi termasuk ke 85% gitu dari statistiknya terima kasih